Pasangan naga dan burung hang jilid 8. Waktu yak BWE tak mau mengatakan namanya itu, diam-diam Anting Wan menduga kalau yak BWE itu tentu seorang tobak baru yang menduduki tempat penting dalam kalangan Kim Kenya. Dengan anggapan itu, Anting Wan ambil putusan tak mau memberi ampun lagi. Begitulah ia segera mainkan tombaknya dengan gencar. Pertempuran telah berjalan dengan seru. Melihat bahwa Anting Wan sebagai jenderal hanya bertempur melawan seorang penyambun kecil-kecil, anak buah Gilinkun itu tak mau bantu. Mereka hanya berjajar-jajar melingkari gelanggang. Anting Wan menggunakan senjata tombak yang panjangnya kira-kira satu tombak, ikat 3 meter. Di atas kuda memang amat dasyat sekali per bawahnya. Tapi begitu bertempur di tanah, pedang yak BWE lebih tangkas geraknya. Dengan mengandalkan kelincahannya, yak BWE kembangkan permainan pedangnya dengan penyah semangat hingga akhirnya ia sedikit lebih menang angin. Berulang-ulang Anting Wan menyerang dengan hebat, namun ujung baju lawan saja ia tak mampu menyentuhnya. Akhirnya ia berganti siasat, dari menyerang menjadi bertahan. Karena tombaknya itu merupakan senjata berat, maka waktu dimainkan senjata itu menerbitkan angin yang menderu-deru, gencarnya sampai air pun tak dapat menetes masuk. Yak BWE tak berani adu kekerasan. Ia gunakan siasat berlincahan kian kemari, sewaktu mencuri kesempatan uutuk menusuk. Tapi bagaimanapun ia kalau tenaga dengan lawan. Apalagi ia baru saja habis bertempur. Semula memang menang angin, tetapi setelah lewat 30 jurus, perlahan-lahan tenaganya mulai berkurang, keringatnya mengucur dengan ras. Tetapi untungnya pasukan Gilinkun itu tak mengetahui tentang perubahan situasi itu. Sebaliknya mereka malah merasa kagum dan heran, Anting Wan adalah kociu nomor lima dari pasukan Gilinkun. Bermula anak buah Gilinkun itu menduga, dalam 2-3 jurus saja, Anting Wan tentu sudah dapat membekuk lawan itu. Maka betapa lah heran dan kaget mereka demi sampai puluhan jurus keroco itu masih tetap dapat balas menyerang. Antowi, kita masih harus lekas-lekas mencari penginapan. Tak usah harus menangkapnya hidup-hidup teriak seorang opsir. Anting Wan mendungak. Dilihatnya hari sudah lewat tengah hari. Diam-diam berpikir, sebentar lagi ia tentu sudah kehabisan tenaga dan mudah untuk menawannya hidup-hidupan. Tapi paling sedikit masih harus menggunakan waktu setengah jam ini tentu membuat kapiran lain-lain urusan. Opsir yang berteriak tadi adalah seorang sincianciu atau ahli panah dalam pasukan Gilinkun. Dengan seruannya tadi sebenarnya ia secara diam-diam hendak bertanya, apakah Anting Wan memerlukan tenaganya untuk melepas panah atau tidak? Anting Wan mengerti juga isyarat itu. Cepat ia putar tombaknya untuk mengurung YBWE, lalu berseru, Baiklah, tapi sedapat mungkin bidik saja bagian tubuh yang tak berberbahaya. Tapi kalau sampai mati, ya biarlah. YBWE tetap berlincahan kian kemari dengan tangkasnya, jadi tak mungkin orang akan dapat memanahnya dengan memilih bagian-bagian yang tak terbahaya. Tapi karena Seng Jenderal sudah menghendaki supaya dapat menangkap hidup, maka Opsir itu pun sengaja hendak mempamerkan kepandayan dihadapan Seng Atasan. Akhirnya ia mendapat akal bagus-bagus. Wut, ia lepaskan sebatang anak panah di sisi kanan YBWE. Menyusul ia lepaskan lagi sebatang di sisi kirinya. Kedua batang itu sengaja dilayangkan hanya beberapa dim dari sisi tubuh YBWE. Kemudian lepaskan lagi anak panah yang ketiga, tapi hanya pura-pura saja karena tali busur saja yang ditarik tapi tak ada anak panahnya. YBWE mahir juga dalam ilmu melepas senjata rahasia Lian Cucian Huat. Biasanya ilmu Lian Cucian Huat itu dilepaskan tiga kali beruntun-untun diarahkan di sisi kanan, kiri dan tengah. Tadi karena bergeliatan menghindari anak panah yang pertama dan kedua, posisi tubuhnya berada di tempat yang sudah diduga oleh musuh. Waktu didengarnya lawan menggetarkan tali busurnya ia yakin tentu akan mengarah bagian tengah. Dan untuk itu, ia harus menghindari dengan meloncat ke udara. Tapi dengan cerdiknya Siopsir sudah mendahului lepaskan anak panahnya setinggi satu meter ke udara. Dengan begitu gerak loncatan dari YBWE tadi berarti anjing cari gebuk. Kret, lengannya termakan panah, darah mengucur deras. Menilik kau juga seorang jantan, aku tak mau mengambil jiwamu. Lekas buang senjatamu dan menyerah saja buru-buru anting wan menyerukan. YBWE kertak gigi dan menyahut ke getas, jantan dari Kim Kenia tak kenal kata-kata menyerah. Karena Gusar mendapat hinaan tadi, YBWE dekat hendak mengadu jiwa. Ia kuatkan diri menangkis tombak anting wan, tapi setelah terluka itu, tenaganya makin lemah, sudah tentu ia tak dapat menangkis dengan jitu. Segera ia rasakan lengannya linu, metu berkunang-kunang dan kakinya lemas. Hampir saja ia tak mampu menahan lepasnya seng pedang. Dalam keadaan begitu, asal anting wan memberi tekanan lagi, pedang YBWE pasti terlepas jatuh. Dalam keadaan yang berbahaya itu, sekonyong-konyong terdengar suara benda mendesing. Sebatang pasar melayang, bukan ke arah YBWE melainkan menuju kepada anting wan. Anting wan terbeliak kaget, pikirnya, ha, mengapa anak panah dari HWE Pohu bisa nyasar? Baru ia menghindar, panah yang kedua dan ketiga susul menyusul menyambarnya. Apa boleh buat, terpaksa anting wan lepaskan YBWE. Ia putar tombaknya untuk menangkis pasar lian cucian itu. Setelah itu barulah ia mengetahui bahwa yang melepas lian cucian itu ternyata bukan siopsir tadi melainkan orang lain lagi. Tiba-tiba dari hutan pohon syong yang terletak di tepi jalan, menerobos seekor kudat tegar. Penunggangnya mengenakan kerudung muka. Begitu keluar ia timpukan dua buah lian cucian. Walaupun hanya dengan tangan, tapi panah itu tak kalah dasyatnya daripada dilepaskan dari busurnya. Selain keras timpukannya, juga arahnya amat jitu. Untuk melindungi diri, anting wan putar tombaknya gencar sekali. Namun sekalipun begitu, tak urung ia tetap terkena sebatang panah. Kebetulan sekali mengenai lengannya juga, darah mengucur deras, yak BWM mempunyai kawan sependeritaan. Setelah mengetahui anting wan terluka, orang berkerudung itu tak mau mencecernya lagi. Kini ia beralih sasaran. Tujuh delapan batang anak panah ditimpukan ke arah pasukan berkedagi lingkun. Setiap batang tentu membawa korban seekor kuda. Karena terluka, kuda pasukan gilimkun itu menjadi binal dan mencongklang lari. Yak BWM menjadi, terlepas dari kepungan anak buah gilimkun. Pemimpin regu panah dari gilimkun menjadi murka, serunya, bangsat, jangan kurang ajar. Terimalah panahku. Tapi baru saja ia bidikan sebuah anak panah lawan pun melepaskan sebuah pasar untuk membantunya. Ternyata orang berkerudung muka itu lebih tangkas dari opsir pemimpin regu panah. Si opsir coba akan mengembangkan ilmu bidikan yang disebut Lian Cuci Mihuat. Tapi baru ia menarik busurnya, terdengarlah bunyi berkeretakan. Sebuah pasar dari seorang berkerudung itu tepat sekali telah menghantam bagian tengah dari busur sampai patah. Dan lebih celaka lagi, si orang berkerudung sudah susuli pasarnya. Yang kedua yang dengan jitu telah mengenai paha si opsir. Kontan opsir itu terjungkal. Suheng lekas lari teriak orang berkerudung itu. Melihat kejadian itu, marah anting wan bukan kepalang. Begitu tombak dipindah ke tangan kiri, ia lantas menerjang. Tetapi dengan menahan rasa sakit, yak BWS sudah loncat ke punggung kuda si opsir. Karena anak buah gilim tun yang masih belum terluka, hanya enam tujuh orang saja, sudah tentu tak mampu menahan yak BWS. Sekejap saja yak BWS sudah larikan kudanya ikut seorang berkerudung masuk ke dalam hutan. Karena juri akan kesaktian ilmu permainan pasar dari si muka berkerudung dan khawatir kalau di dalam hutan bersembunyi barisan musuh terpaksa anting wan menggigit jari saja. Setelah mengumpulkan sisa anak buahnya, ia pun lantas meneruskan perjalanan lagi. Selama membawa yak BWS menyusup hutan dan kemudian berjalan di sebuah jalan terpencil, orang berkerudung itu tak mengatakan sepatah kata pun juga. Waktu menengok ke belakang legalah perasaan yak BWS karena musuh tak mengejar. Tapi berbareng saat itu, luka di lengannya terasa sakit sekali sampai ia mengucurkan keringat dingin. Hampir-hampir saja ia tidak kuat bertahan diri duduk di atas pelana kuda. Ia tahan sakit dan hendak cabut panah yang tertancap di lengannya itu, tapi keburu dicegah oleh si muka berkerudung. Jangan, jangan. Mereka hentikan kudanya dan tiba-tiba orang itu tertawa gelap. Suheng, sungguh tak nyana kita bakal berjumpa lagi. Brad terus dicabutnya kain kerudung yang menutupi mukanya itu. Hai, kiranya kau teriak yak BWS dengan kaget. Kiranya siorang berkerudung itu bukan lain ialah pemuda pelajar yang belum lama berpisah dengan yak BWS, yaitu Toko. Aku tak tahu sama sekali kalau Suheng ini juga salah seorang kesatria Kim Kenya. Maaf tadi aku telah berlaku tak menghormat. Kata Toko dengan gunakan bahasa Kangow yang baru dipelajari bertanya lah yak BWS, dari golongan manakah saudara ini? Toko tertawa gelap-gelap, sahutnya, aku sebenarnya bukan orang Lok Lim tetapi aku gemar bersahabat dengan kaum Nghyong Hokiat. Siapakah orangnya yang tak kenal pada tiat molek pemimpin Kim Kenya itu? Sungguh sayang sekali, sampai sekarang aku belum mempunyai rejeki untuk berjumpa. Kabarnya tentara negeri telah mengadakan serbuan besar-besaran ke gunung Kim Kenya, bagaimanakah dengan tiat molek? Karena dirinya dianggap seorang hohan, orang gagah, dari Kim Kenya, yak BWS membiarkannya saja. Ia menyahut, tiat cecu siang-siang sudah dapat meloloskan diri. Karena kepandaianku rendah maka aku tak mampu mengikuti jejak tiat cecu dan tercecer dari barisan. Jangan khawatir suheng. Jika sekiranya tak menampik, sukalah kiranya suheng untuk sementara menetap di pondoku, kata Toko. Terima kasih tapi nanti meremit saudara sahut yak BWS. Dulu kita belum kenal satu sama lain. Tapi sekarang jika suheng tetap menolak, itu berarti menghina diriku, ujar Toko yak BWS bimbang hatinya. Sesaat ia tidak dapat mengambil putusan. Pikirnya, rupanya ini seorang gagah budiman. Tetapi aku seorang gadis, bagaimana bisa tinggal di tempat seorang pemuda yang belum ku kenal? Maka dengan ragu-ragu ia menjawab, ku rasa lukaku ini tak apa-apa, baru ia berkata begitu lukanya itu sudah mengucurkan darah pula. Toko cepat turun dari kudanya. Nih, aku membawa obat Kim Jong-Jok. Obatilah dulu lukamu itu, baru nanti kita sambung bicara lagi. Katanya Semibari menghampiri terus hendak menolong yak BWS turun dari kuda. Sudah tentu yak BWS terperanjat sekali. Dengan menahan sakit, ia mendahului loncat sendiri. Hampir saja ia terjerembap jatuh. Toko hendak ulurkan tangan menahannya, tapi yak BWS cepat-cepat menghindar, serunya, tidak apa-apa. Tolong berikan obatmu itu padaku, aku dapat mengobatinya sendiri. Diam-diam Toko heran melihat sikap yak BWS. Masakan seorang hohan dari Lok Lim begitu pemaluan sikapnya. Tapi segera dikejutkan dengan gerak-gerik yak BWS. Karena sudah hampir setengah jam lengannya tertancap panah, kucuran darah telah membasahi bajunya. Dengan tahan rasa sakit yak BWS merobek bajunya itu dan terus hendak mencabut anak panah. Jangan suheng. Harus dicuci bersih dengan air dulu, dilumuri obat dan dibungkus kain pembalut. Paling sedikit lewat satu malam, setelah nanti darahnya berhenti mengucur baru boleh panah itu dicabut. Jika sekarang dicabut, darah tentu mengalir tak berhenti. Dikuatirkan darah itu mengandung racun. Obatku Kim Jong-yok ini pasti tak dapat menolong apa-apa. Di rumah aku mempunyai persediaan obat-obatan yang lengkap. Besok pagi dicabut, rasanya pun masih belum terlambat. Buru-buru Toko menjegah. Yak BWS mengaturkan terima kasih lalu melumurkan Kim Jong-yok pada lukanya. Tapi ia tak mempunyai pengalaman. Sama sekali, jari-jarinya bergemetaran. Ketika melumpurkan obat dan kena pada tulang saking sakitnya hampir saja ia menjerit. Keringat dingin mengucur deras. Toko makin heran. Pikirnya, pekerjaannya selalu berhubungan dengan golok dan darah, tetapi mengapa mengobati luka saja tak mengerti. Sudah diperingatkan satu kali supaya jangan mencabut panah, ia masih bermaksud mencabut. Dan sampai pun care untuk melumuri obat juga tak tahu. Sungguh mengherankan bahwa di dunia luklim terdapat seorang hohan seperti dia. Tetapi ketika melihat Yak BWS menahan kesakitan hebat, Toko utak tega melihat saja. Dan ia bermaksud hendak membantunya melumuri obat. Yak BWS tengah asyik melumurkan obat sambil tundukan kepala. Ia tak mengetahui kalau Toko sudah menghampiri kesampingnya. Pun terdorong oleh rasa kasihan tanpa bilang lebih dulu, Toko uterus ulurkan tangan untuk memapahnya. Waktu tubuhnya serasa di jamah tangan orang, kejut Yak BWS bukan kepalang. Serentak timbul juga reaksinya sebagai seorang gadis. Cepat ia mendorong dan berteriak, mau apa kau karena gerakan itu bungkusan obat yang dipegangnya pun turut jatuh ke tanah. Toko uterbeliak kaget, Suheng, aku mau membantumu, kau ini bagaimana sih? Waktu tampak yang datang itu Toko, tahulah Yak BWS akan maksudnya. Wajahnya segera berubah kemerah-merahan, ia paksakan tertawa, aku sudah melumurinya, terima kasih. Mana biar ku bantu balutkan, kata Toko utak usah, tak usah, aku sendiri bisa, Yak BWS goyangkan tangannya. Keheranan Toko makin bertambah besar, batinnya, aneh benar orang ini. Dia lebih pemaluan dari seorang Toa Shochia. Yak BWS merobek secari kain bajunya lalu membalut lengan kirinya yang terluka itu. Tapi ia tak mengerti caranya membalut luka. Ia malang melintangkan balutnya, hingga tak keruan bentuknya. Toko kerutkan alis. Beberapa kali ia bermaksud hendak ulurkan bantuan, tapi selalu mundur teratur karena sikap Yak BWS yang janggal itu. Pada zaman kerajaan Tong masa itu, masyarakat tidak terlalu terkekang dengan adat istiadat pergaulan-pergaulan antara wanita dengan pria agak bebas. Adalah karena Yak BWS itu dibesarkan sebagai Shochia, Nona, sebuah keluarga pembesar, ibu kandungnya pun berasal dari keluarga terhormat. Maka watak perangainya berbeda dengan gadis kebanyakan. Terhadap pria yang belum dikenalnya, ia tak berani bergaul terlalu rapat. Justru karena sifatnya yang berbeda dengan kaum gadis umumnya. Toko tak bercuriga kalau ia itu seorang gadis. Pada umumnya kaum wanita, terutama wanita Kang O, sewaktu mendapat luka tentu tak menolak mendapat bantuan kaum pria. Toko anggap Yak BWS itu seorang pemuda yang berata aneh saja. Diam-diam ia kurang senang tapi sungkan untuk mengatakannya. Setelah dibalut dan beristirahat beberapa saat, tenaga Yak BWS mulai timbul sedikit. Ia paksakan diri untuk naik ke atas pelana kodanya. Su Heng, kau perlu beristirahat baik-baik. Harap jangan sungkan lagi, beristirahatlah untuk sementara hari di rumahku, kata Toko pula. Sudah tiga kali ini, ia menawarkan jasa baiknya. Sudah berkata lagi. Sejak dari perjalanan di sini, seterusnya di mana-mana tentu terdapat tentara negeri. Taruh kata kau mempunyai urusan penting yang harus dikerjakan. Namun kiranya tak leluasa untuk melanjutkan perjalanan. Kau seorang diri dalam keadaan terluka pula. Jangankan anak tentara negeri, sedangkan setiap orang pun tentu akan mencurigai dirimu. Yak BWS mengakui kebenaran ucapan itu, namun ia tak dapat mengambil keputusan dengan segera. Pikirnya, pemuda ini rupanya seorang bangsa Hiap Gi, orang gagah budiman. Dalam keadaan seperti sekarang ini, apa boleh buat aku terpaksa harus memenuhi ajakannya. Rasanya orang ini tentu tak akan berbuat jahat terhadap diriku. Karena Tok Koheng begitu sungguh hati mengundang, biarlah kutebalkan muka untuk menerimanya. Ah, sungguh bikin repotka saja dan kemungkinan juga akan meremelit dirimu. Akhirnya Yak BWS menerima juga. Jawab Tukoh, harap Soeheng jangan cemas. Desa kediamanku itu terpencil di tempat pegunungan sunyi. Orang luar pasti tak menaruh perhatian. Hanya saja aku sedikit menguatirkan. Tanda petik. Apa yang kau kuatirkan tukas Yak BWS? Karena menderita luka, mungkin Soeheng akan susah naik kuda. Lebih baik kita boncengan saja, naiklah di kudaku ini kata Tok Kohu jantung Yak BWS berdebar keras. Pikirnya, mungkinkah ia sudah mengetahui diriku lalu mengandung maksud buruk? Tapi demi menilik sikap pemuda itu amat sopan dan bersungguh-sungguh, ia membantah dugaannya yang tidak-tidak itu sendiri. Ia merenung sejenak lalu menyaut. Walaupun lenganku terluka, tapi kalau kau bukan kesatria dari Kim Kenya, tak nanti aku mau guberis padamu. Sekalipun ia coba membuat gagah ucapannya, namun sikapnya tetap kurang wajar. Tok Kohu menggerutu dalam hatinya. Coba kalau kau bukan kesatria dari Kim Kenya, tak nanti aku mau guberis padamu. Kuatir kalau kesamplokan dengan tentara negeri. Tok Kohu mengambil sebuah jalanan kecil-kecil di tepi gunung. Jalan di itu berliku-liku, orang naik kuda sekalipun juga akan peringisan. Dengan tahan rasa sakit Yak BWS tetap mempertahankan diri naik kuda sendiri. Untung kediaman Tok Kohu itu hanya terpisah jarak 40an li. Tak berapa lama tibalah sudah mereka di desa kediaman Toko. Kediaman Toko itu terletak di bawah puncak Pekhonia. Depan rumah ada sebuah umpang teratai dan kedua tepinya dikelilingi oleh pohon-pohon li. Atap rumah merah yang menonjol di antara hutan berwarna hijau itu, sungguh seperti pemandangan dalam sebuah lukisan. Alangkah indahnya tempat ini, seperti sebuah taman firdaus di luar dunia, Yak BWM memuji. Ah, Suheng itu tak mirip seorang luklim tapi lebih mendekati seorang seniman, Tok Kohu tertawa. Pujian Suheng itu lebih menggirangkan hatiku sebagai tuan rumah. Aku tentu minta Suheng untuk tinggal lebih lama di sini. Pengah mereka bicara itu, muncullah seorang darah berlari-lari keluar. Masih jauh darah itu sudah berteriak, Koko, kau sudah pulang. Tapi serta melihat Tok Kohu membawa seorang pemuda yang terluka lengannya, darah itu terkesiap. Tok Kohu tertawa menerangkan bahwa ia membawa seorang sahabat. Kemudian ia memperkenalkan, ini adalah Suheng Tu, nama samaran yang dipakai Yak BWM. Dan ini adalah adik perempuanku Tokoheng Sutoaka ini sungguh seorang tetamu yang jarang kita jumpai. In Moai, tolong kau melayaninya baik-baik. Hai, Sutoako, mengapa kau terluka begitu tanya Tokoheng tiba-tiba Tokohu berkata, Moai Moai, tentu kau akan gembira. Tanda petik. Huh, mengapa kau malah senang melihat orang lain terluka? Tokoheng mengomelnya. Bukan itu yang kau maksudkan, melainkan aku hendak menuturkan tentang riwayat Sutoako. Harap kau jangan mencampur adukan In Moai, bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau hanya kagum kepada tiga Tokoh dalam jaman ini kata Tokohya, benar. Yang satu Tiat Molek, yang kedua Bos Sekiat dan yang ketiga Toan Heksya, kata Tokoheng Nah, Begitulah Sutoako ini adalah sahabat baik dari ketiga Tokoh itu. Ia adalah seorang hohan dari Kim Kenya. Ujar Tokohu memang hubungan Sekiat dan Heksya dengan Tiat Molek itu sudah diketahui oleh kaum Bulim. Oleh karena itu walaupun Yuk Bwe tak mengatakan kalau ia kenal dengan kedua pemuda itu, namun dengan spontan, serentak, Tokohu yakin Yak Bwe tentu mengenalnya. Dan ini terang mengangkat diri Yak Bwe di muka Tokoheng tertawalah Yak Bwe menyahut, Aku hanya seorang keroco dari Kim Kenya, mana dapat digolongkan sebagai sahabat dari ketiga Tokoh itu? Oh, mengertilah aku. Kabarnya beberapa hari yang lalu tentara negeri telah mengadakan seragapan ke Kim Kenya, bukankah kau terlukan apa nah mereka tanya Tokoheng Nah, ia barusan saja terluka itu, sahut Tokohu ia lantas menceritakan tentang pertemuannya dengan Yak Bwe sewaktu sedang bertempur dengan pasukan Gilinkun. Hai, Koko, kau ini memang keterlaluan juga. Orang menderita luka sebaliknya kau hanya enak-enak mengobrol saja. Ayuh, lekas sediakan tempat untuk Sutoako, tiba-tiba Tokoheng menyeletuk. Memang kala itu Yak Bwe amat lelah sekali. Kedua kakinya serasa mati rasa, seolah-olah seperti bukan kakinya sendiri. Ternyata gedung kediaman keluarga Tokoh itu agak terletak di atas, jadi metekah harus melalui lamping gunung yang menanjak. Ketika melihat Yak Bwe turun dari kuda dan berjalan dengan susah payah yaitu setiap berjalan selangkah tentu harus berhenti sejenak, Tokoheng serentak menghampiri hendak menolong memapahnya. Sedang mulut darah itu tetap mengomel Seng Nengkoh, kau sendiri tadi yang minta supaya aku melayani tetamu baik-baik, masakankah sendiri tak mengerti bagaimana harus melayani orang? Walaupun, dalam hati Yak Bwe benci kepada Hiksya, tapi entah bagaimana, kepada orang yang memuji Seng Tunangan itu, ia merasa senang sekali. Apalagi Tokoheng itu seorang darah. Seketika lupalah Yak Bwe bahwa dirinya pada saat itu sedang menjadi seorang pria. Bukan hanya membiarkan saja Tokoheng menggandeng tangannya, pun karena letihnya ia lantas menggelendot tubuh Seng Dara. Tersentuh deugan hangatnya tubuh Yak Bwe dan membawai harum dari napas dan rambut Yak Bwe, seketika mendeburlah darah Tokoheng tapi ia seorang darah yang lapang dada. Didiamkannya perbuatan pemuda itu, dengan wajah tenang ia tetap menggandeng tangan Yak Bwe untuk diajak masuk ke dalam rumah. Semula Tokoh kuatir kalau adiknya itu bakal mendapat kopi pahit, sikap getas, dari Yak Bwe. Siapa tahu ternyata pemuda gadungan ini telah menunjukkan sikap yang diluar dugaannya. Pikirnya, ku kira ia itu seorang yang amat pemaluan. Siapa tahu ia begitu mesra kepada Ing Moai. Aneh benar ini. Aku yang sekaum dengannya tapi ia sudah begitu enggan berdekatan. Sebaliknya dengan seorang yang berlainan jenis ia malah begitu mesanya. Hektometer, jika semalam. Aku belum mengetahui jelas bagaimana pribadinya tentuku sangka ia seorang pemuda hidung belang. Ketika mendengar napas Yak Bwe tersengal-sengal, Tokoheng merasa kasihan, ujarnya, Sutoako, kau benar-benar seorang pemuda gagah. Meskipun terluka parah, tapi masih dapat naik kuda mendaki gunung. Koko, mari kita rawat luka Sutoako ini lebih dulu kemudian biar ia mengasuh di kamarmu, ya? Yak Bwe terkejut, buru-buru ia berkata, Ah, jangan sampai merepoti Tokoheng. Aku memang mempunyai adat aneh, yakni tak suka tidur sekamar dengan orang, melainkan senang tidur seorang diri di sebuah kamar yang sunyi. Ah, benar-benar ia seorang yang terus terang. Biasanya seorang tetamu itu tentu menurut peraturan Tuan Rumah, sebaliknya ia tak sungkan mengajukan permintaan. Ah, rupanya ia tak mau membuat repot Tuan Rumah, pikir Tokoheng. Aku mempunyai sebuah kamar buku yar, lumayan bersihnya. Entah mencocoki tidak selera Sutoako katanya sembari memapah Yak Bwe menuju ke sebuah kamar buku. Ternyata kamar buku itu indah dan rapi. Di atas dinding dari rak buku digantungi lukisan. Sementara pidat tepi jendela di mana sebuah meja tulis, pun dijajar fas-fas bunga. Dupa wangi di perapian masih mengepulkan hawa yang harum, berhadapan dengan lemari buku terdapat sebuah dipan yang tak berkasur, melainkan sebuah bantal saja. Rupanya dipan itu dibuat tempat toko yang berbaring dikala ia membaca. Sutoako, jika kau senang dengan kamar ini, biarlah ku siapkan kasur, kata darah itu. Ya, ya, bagus-bagus benar. Sungguh tak kira nona ini juga seorang penggemar buku. Di kamar sini terdapat sekian banyak buku. Huruf pada lukisan itu, sungguh kuat. Ekspresinya. Aha, kiranya syair gubahan Tufu demikian yak BWM memuji. Tufu dan Li Hai adalah dua dewa penyair yang disanjung pada zaman itu. Setiap buah karya mereka keluar, tentu segera menjadi buah deklamasi pada setiap mulut orang. Tetapi buah sajak yang ditulis oleh tangan kedua penyair termasyur itu, jarang sekali dapat diperoleh. Syair yang tergantung di dinding kamar buku tokoing itu ternyata buah tulisan dari penyair Tufu, yak BWM pernah melihatnya dan seketika timbulah gelora hatinya untuk mendeklamasikan sajak itu. Kiranya sajak itu digubah oleh Tufu ketika ia di kota Limpin melihat anak murid dari Consanto Anio yang bernama Lisip Jinimar memainkan pedang. Tertarik oleh permainan pedang sinona yang sedemikian indahnya, penyair itu telah menarik anpit, mempersembahkan sebuah sajak pujian. Syair indah, syair indah. Datangnya bagaikan halilintar mengumbar kemarahan, gemuruh laksana ombak laut memancar sinar mengkilap. Ah, ilmu pedang yang telah mencapai tingkatan semacam itu, sungguh tak dapat dibayangkan oleh pikiran, yak BWM memuji. Tapi dalam pada itu ia merasa heran juga dan bertanya, syair ini digubah oleh Tufu untuk dipersembahkan kepada Lisip Jinio. Mengapa bisa berada di tempat nona ini? Toku tertawa menyahut, adikku itu adalah sumoai dari Lisip Jinio. Kami kakak beradik berlainan suhu. Yak BWM terbeliak kaget, tegasnya, apakah Kongsanto Anio masih hidup? Bukankah beliau sudah hampir berusia seratus tahun? Beberapa ratus tahun yang lalu suhuku sudah menutup meta. Benar Lisip Jinio itu Toa Suciku, tapi kepandaianku itu adalah Toa Gucci yang mengajarkannya. Toa Suci amat memanjakan sekali kepadaku. Ketika tahun yang lalu Toa Suci lewat di sini, karena tahu aku gemar akan syair Tufu, maka serangkai syair gubahan Tufu diberikan kepadaku, kata Toko Ing. Sebaliknya kini Toko yang balas bertanya dengan heran. Menilik Suheng begitu gemar akan syair, rasanya tentu seorang keturunan sastrawan. Tetapi mengapa ceburkan diri dalam kalangan Lok Lim? Sahut Yak BWM, ya, begitulah kalau mau dikata, memang aku pernah membaca sedikit saja. Chu Koheng tanya kepadaku mengapa terjerumus dalam kalangan Lok Lim, ahal itu lebih baik tak kukatakan saja. Sebenarnya Yak BWM tidak merangkai suatu cerita, tapi karena ia tidak biasa berbohong dalam saat-saat yang mendesak, ia sudah tak dapat mengatur ceritanya. Sebaliknya Toko mengira kalau tetamu itu mempunyai hal-hal yang sukar dikatakan. Ia pun tak mau mendesak lebih jauh. Buru-buru ia alihkan pembicaraan Suheng, seorang yang pandai ilmu sastra dan mahir ilmu silat, sungguh patut dipuji. Di dalam negeri yang kacau ini, pahlawan-pahlawan bermunculan dari kalangan Lok Lim. Mengapa Suheng mengatakan terjerumus? Habis berkata kembali Toko Membatin, ah, kiranya dia seorang pendatang baru di dunia Lok Lim, makanya ia begitu hijau sekali. Sedikit pun tak menyerupai seorang penjahat tetapi lebih mirip dengan seorang sastrawan. Dalam pada itu, datanglah seorang pelayan membawa kasur. Setelah mengatur tempas tidur buat seng tamu, lalu berkatalah Toko Ing, sudahlah, jangan tarik lidah lebih lanjut. Ayuh kita rawat luka soto aku. Setelah itu ia minta yak BWS supaya berbaring di atas pembaringan darurat itu. Dalam hal kerjaan, seorang anak perempuan itu tentu lebih teliti. Inmu Ai, untuk mengobati luka soto aku, aku terpaksa harus minta bantuanmu, kata Toko Hati Toko Ing tergetar. Ia tundukkan kepala tapi tiba-tiba mulutnya pecah. Huh, Koko, rupanya kau cerdik juga karena tahu diri. Aku pun tak mau mempersalahkanmu. Tuh liatlah, caramu memalut luka begitu macam. Malang melintang tak karuan, sampai lengan soto aku menjadi seperti buah semangka saja. Merahlah wajah yak BWM mendengar itu, katanya, aku sendirilah yang membalutnya. Toko Ing sudah terlanjur mengatang-ngatai, walaupun likat, tapi terpaksa ia tertawa juga, memang anak lelaki itu kebanyakan tak dapat mengurus diri sendiri, soto aku, tidurlah, biar kulumuri obat pada lukamu. Darah dari luka yak BWM itu sudah mengental dan melekat pada pakaiannya. Toko Ing menanyakan kalau-kalau yak BWM membawa ganti pakaian. Dalam buntalanku itu terdapat dua setel pakaian yang baru ku beli kemarin, entah cocok tidak ukurannya, kata yak BWM. Kau tak tahu bahwa soto aku itu rayal sekali. Kedua setel pakaiannya itu dibelinya dengan memakai biji emas. Toko utertawa. Ia menuturkan peristiwa semalam yang terjadi di rumah penginapan. Soto aku, kau balikan tubuhmu, biar ku lepas bajumu. Koko, tolong ambilkan samangkok air hangat, kata Toko Ing nyata darah itu hendak mencuci luka yak BWM dengan air hangat, baru kemudian dilumuri obat dan dibalut. Sebaliknya wajah yak BWM menjadi merah. Katanya dengan berbisik, ah, tak usah begitu repot. Apakah kau punya gunting? Gunting? Mau buat apa sudah tentu Toko Ing menjadi haran. Cukup gunting saja lengan baju di dekat luka itu, kan dengan begitu boleh lantas dicuci dan dilumuri obat, jawab yak BWM. Diam-diam Toko Ing menggerutu dalam hati, katanya seorang hohan dari Lok Lim, tapi lebih pemaluan dari seorang gadis pingitan. Aku bersikap bebas, sebaliknya ia sungkan akan pergaulan wanita dan pria. Tapi ia pun terpaksa mengambilkan gunting dan melakukan permintaan yak BWM tadi. Setelah mencuci bersih, barulah ia melumuri luka itu dengan riobat lagi. Toko datang dengan membawa poci teh som, katanya, kau sudah terlalu banyak mengeluarkan darah, tentu merasa haus. Poci yang berisi teh som ini, akan dapat menghentikan hausmu. Besok pagi jika lapar, barulah kau makan hidangan ini. Yak BWM tergerak hatinya dengan kebaikan tuan rumah. Ia mengaturkan terima kasih dan mempersilahkan supaya kedua saudara Toko itu juga beristirahat. Aku tidur di sebelah depan sana. Jika tengah malam memerlukan apa-apa, panggil saja jangan sungkan, kata Toko kembali yak BWM mengaturkan terima kasihnya. Setelah kedua saudara itu tinggalkan kamar situ, timbulah kekhawatiran pada hati yak BWM. Jangan-jangan nanti tengah, malam Toko akan berkunjung ke situ lagi. Ia menggeliat bangun untuk menutup jendela. Setelah itu barulah ia leluasa ganti pakaian lalu masuk tidur. Bermula batinya memang masih kebat-kebit tapi karena letihnya, tak lama kemudian ia sudah jatuh pulas. Entah sudah lama ia kelelap dalam impiannya di Pulau Kapuk itu, hanya ketika ia sadar segera ia dikejutkan suara ketukan pintu. Buru-buru ia bangun. Tokoheng, aku tak memerlukan apa-apa silahkan tidur kembali, buru-buru ia berseru. Di luar kamar terdengar suara ketawa mengikik, akulah soto aku. Hari sudah terang nih ku bawakan santapan pagi untukmu. Kiranya yang mengetuk pintu itu ialah tokoing waktu yak BWM membukakan pintu, darah itu tertawa, mengapa jendelanya juga kau tutup rapat? Apakah tidak kepanasan jawanya darah itu segera buka jendela agar dapat hawa dan sinar matahari pagi? Di waktu kecil-kecil aku takut pada setan, maka sudah menjadi kebiasaanku untuk menutup jendela kamar rapat-rapat. Harap kau jangan mentertawakannya, dengan pintarnya yak BWM mencari jawaban. Sebetulnya tokoing tak tertawa, tapi demi mendengar penjelasan itu ia menjadi geli juga, ujarnya, ku rasa hanya seorang perempuan yang takut pada setan, siapa tahu kalian kaum gagah dari Lok Lim juga takut. Baiklah sekarang sudah terang hari, tak usah takut setan lagi dan lekaslah makan santapan pagi. Chu Koing menghidangkan makanan yang dibawanya itu di atas meja. Isinya terdiri dari empat macam masakan lezat dan semangkok bubur. Nikmat sekali tampaknya yak BWM makan. Masakan ini kau masak sendiri, ku khawatir jangan-jangan kau tak doyan, kata tokoing yak BWM tertawa dan berkata, nona toko benar-benar serba-serba pandai. Pandai sastra, mahir ilmu silap dan ahli masak. Entah siapakah di kemudian hari yang beruntung. Tanda petik. Wajah tokoing merah jengah lalu cepat-cepat menyelanya, Suto Ako, apakah tamu? Kini barulah yak BWM gelagapan dan sadar bahwa dirinya sedang menjalankan rol sebagai seorang pemuda. Buru-buru ia telan kembali separoh ucapannya yang sedianya berbunyi menyunting darah jelita yang cerdik-cendek ia itu. Cepat ia tertawa meringis dan mengalihkan haluannya. Mungkin usiamu tak terpaut banyak dariku, tapi segala apa kau dapat mengerjakan, sebaliknya aku tak mengerti apa-apa. Terus terangku katakan, aku ingin seperti dirimu katanya. Yak BWM katakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sebagai seorang gadis. Sebaliknya tokoing telah menerimanya lain. Wajah darah itu menjadi tambah merah lagi. Celaka. Aku salah omong lagi, Yak BWM mengeluh dalam hati, menyaru jadi anak lelaki, kiranya bukan hal yang mudah. Buru-buru ia tundukkan kepala dan menghirupi bubur untuk menutupi perubahan kerut di wajahnya. Selama beberapa saat kemudian, barulah ia mendungak lagi. Demi melihat sinar metu, tokoing yang ditujukan kepadanya itu tak mengandung hawa kemarahan, legalah perasaan Yak BWM. Sutoako, kau masih terlalu merendah diri. Kaulah yang pantas disebut seorang bun buco ancai, pandai sastra dan ilmu silat, tiba-tiba tokoing berkata dengan tersenyum. Kesempatan itu telah digunakan Yak BWM untuk mengalihkan persoalan, katanya, dulu hanyalah lipai itu saja yang ku ketahui suka bergaul dengan kaum hiapsu, orang gagah, dan mengerti ilmu pedang. Kini setelah melihat Tufu mempersembahkan syairnya pada sucimu, barulah terbuka mataku bahwa beliau, Tufu, itu seorang ahli pedang juga yang jempol. Bagaimana kau ketahui ia seorang ahli tanya tokoing kalau tidak masakan ia dapat melukiskan permainan pedang sucimu itu sedemikian indahnya? Jantung Yak BWM berdetak keras dan tanpa terasa wajahnya bersemu merah. Sahutnya, tak begitu akrab. Mengapa kau tanyakan soal itu? Tadi ketika kau katakan bahwa lipai itu gemar bergaul dengan kalangan hiapsu, teringatlah aku. Lipai dengan Toan Kwi Chiang Tai Hiap itu mempunyai hubungan yang karib sekali. Rasanya kau tentu sudah mengetahui ha'ai itu. Sayang Toan Tai Hiap itu sudah menutup mati hingga kita dari angkatan muda itu tidak sempat lagi untuk menjumpainya. Entah sampai dimanakah kesaktian ilmu pedang dari toko yang pernah disanjung oleh penyair Lipai itu? Belum Yak BWM menyaut. Tok Kwiang sudah melanjutkan kata-katanya pula. Kabarnya ilmu pedang dari Toan Hiksia itu lebih lihai dari ayahnya. Pernahkah kau menyaksikannya? Mendengar Toan Hiksia dipuji, diam-diam Yak BWM gerang dalam hatinya. Tapi pura-pura ia bersikap dingin memberi jawaban, mungkin begitulah, tapi aku belum pernah menyaksikannya. Diam-diam heran toko yang dibuatnya, pikirnya, menilik gelagatnya, mungkin pergaulannya dengan Toan Hiksia itu hanya biasa saja. Ia aneh juga, biasanya peribahasa mengatakan warna itu tentu mencari warna tapi rupanya hal itu tak berlaku baginya. Ia tinggal di satu markas dengan Toan Hiksia, tapi mengapa tak mau mencari kesempatan untuk bergaul rapat? Dalam menimang begitu, dilihatnya pintu kamar dari engkonya, toko, yang berada di sebelah muka sudah terbuka. Dan masuklah toko dengan tertawa, moai-moai, kiranya kau sudah lebih pagi datang kemari. Siapa yang mau meniru kemalasanmu? Hari sudah begini siang kau masih dekam di pembaringan. Sikap begitu berarti tidak memperdulikan tetamu, toko yang jebikan bibirnya. Mempunyai seorang adik seperti kau, masakan aku masih perlu membanting tulang toko membantah disertai tertawa. Mendengar dalam nada tertawa engkohnya itu mengandung sesuatu yang dalam artinya tanpa terasa berdebarlah hati toko. In bagaimana soto aku, apa sudah baikan? Tanya toko ya BWM mengiakan, ya sudah banyak baikan, lihatlah aku sudah makan begini banyak. Ya, sekarang bolehlah anak panah itu dicabut. In moai, kau cermat dan tangkas. Mencabut panah di lengan soto aku nanti, lagi-lagi mesti minta tolong padamu, kata toko utoko ing tahu bahwa seng engkoh memang sengaja supaya ia bergaul rapat dengan pemuda cakap itu. Ia pun sungkan menolaknya, kau enak saja segala apa suruh aku yang mengerjakan. Baiklah, tapi kau pun harus kerja sedikit. Harap kau sediakan obat-obat yang akan dipakai. Siang-siang aku sudah menyediakannya, sahut toko ya BWM merasa tak enak hatinya, nona toko, aku sungguh banyak merepoti kau saja. Toko ing tertawa, soto aku, aku hanya bergurau dengan koko, harap kau jangan menaruh di hati. Kau adalah sahabat baik dari koko, kau terluka dan seharusnya aku merawatnya. In moai, kau seharusnya berterima kasih juga kepadaku toko menggudanya. Terima kasih jangan ngaco teriak toko ing ya, terima kasih karena ku bawa soto aku kemari. Kau belajar pedang pada sucimu, tetapi selama ini tak ada orang lain yang mengujimu. Soto aku adalah seorang ahli pedang yang jempolan, nanti kau boleh banyak belajar darinya, kata toko bermula toko ing khawatir kalau seng koko akan menggodanya lebih lanjut, tapi mendengar keterangan itu, ia bergirang hati. Dengan hal itu dapatlah ia lebih banyak mendekati ya BWM. Ya, benar, memang aku pun mempunyai hasrat begitu. Mudah-mudahan soto aku lekas miuh, sahut toko ing kau adalah murid kesayangan Kong Santo Aniyo, akulah yang selayaknya mengangkat guru padamu. Mengapa kau begitu sungkan kepada ku kata yak BWE? A.I., janganlah kalian berdua saling sungkan. Begitu nanti soto aku sudah semiuh, kalian boleh saling uji kepandayan, agar aku pun dapat menikmati, kata toko menengahi. Walaupun kurang pengalaman, namun yak BWE tahu juga akan gelagat, sikap dan ucapan orang. Diam-diam ia geli dalam hati. Agaknya nona ini ada maksud kepadaku. Engkohnya pun setuju, malah mendorong. Tapi sayang mereka salah alamat. Yak BWE khawatir kalau sampai rahasianya terbongkar oleh kedua kakak beradik itu. Tapi setelah mendengar pembicaraan kedua saudara itu, ia merasa lengga. Walaupun geli tapi ia merasa terhibur juga. Begitulah dengan hati-hati sekali toko ing mulai mencabut panah yang mengeram di lengan yak BWE. Karena kepalanya menunduk, rambut si darah pun terurai jatuh ke muka yak BWE. Begitu dekat sehingga keduanya sama mendengarkan denyut napas masing-masing. Pipi si darah makin merah dan berbisiklah dia, sakitkah soto aku? Tidak, terima kasih, sahut yak BWE. Tok ko ing merasa bahagia. Ia mempunyai suatu perasaan yang sukar dilukiskan. Padahal pujian yak BWE itu bukan karena sungkan melainkan benar-benar toko ing itu seorang darah yang cekatan. Setelah mencabut panah lantas melumuri obat, yak BWE tak merasa sakit dan amat berterima kasih kepada darah itu. Sejak itu, berhari-hari boleh dikata toko ing tak pernah berpisah dengan yak BWE. Ia merawat dan melayaninya dengan tekun sekali. Sebaliknya toko jarang sekali kelihatan. Hubungan yak BWE dengan toko ing makin akrab. Luka yak BWE itu sebenarnya memang tak berat. Mendapat perawatan dari toko ing dengan istimewa, sembuhnya cepat sekali. Pada suatu hari ketika bangun, yak BWE coba gerak-gerakan lengannya. Ternyata sudah pulih seperti sedia kalah. Tok ko ing merasa girang serunya. Soto aku, dalam beberapa hari ini kau merasa kegerahan. Mari ku antar jalan-jalan ke kebun bunga. Ya, soto aku, nanti kau boleh memberi petunjuk tentang ilmu pedang kepadaku. Kala itu adalah pada permulaan musim semi. Ketika yak BWE ikut toko ing ke dalam kebun bunga, dilihatnya bunga-bunga sama mekar. Taman di situ tak berapa besar, tapi diatur indah sekali. Di sana-sini tampak batu-batu berjajar, pagoda tempat peristirahan dan jalanan yang melingkar-lingkar. Setiap kuntum bunga, setiap batang pohon dan setiap gunduk batu, diatur dengan sangat serasi. Apabila orang berjalan di dalam taman tampaknya mirip dengan orang di dalam lukisan. Sudah beberapa hari yak BWE terkurung di dalam kamar. Berada di dalam taman yang indah itu, seketika longgarlah perasaannya, semangatnya nyaman segar. Dasar yak BWE itu seorang nona rupawan, dalam keadaan riang gembira, ia kelihatan makin cantik lagi. Ketika keduanya lewat di empang teratai, permukaan empang itu muncul sepasang muda-mudi yang cakap. Tok Koeng mengawasi lukisan yang terpantul dalam permukaan air itu, lalu berpaling memandang pemuda cakap yang berada di sampingnya itu. Pikirannya melayang-layang, ia benar-benar seorang pemuda yang serba cakap. Tak nyana bahwa dalam dunia loklim terdapat seorang tokoh semacam dia. Po An yang disanjung orang sebagai tokoh harjuna, rasanya belum tentu lebih tampan seperti dia. Nona Tok Ko, apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba yak BWE menegur sambil tertawa? Tok Koeng tersentak kaget dan buru-buru menyaut. Aku menimbang-nimbang akan minta kau mengajarkan ilmu pedang, entah mau kaheng kau? Mana aku berani unjuk ke pandayan jelek? Lebih baik Nona yang bermain dulu, kata yak BWE. Baiklah, karena kau baru sembuh, bolehlah beristirahat dulu. Biarlah aku yang memulai, Tok Koeng mengiakan. Setelah mencabut pedang, Nona itu memutar tubuh. Sinar pedangnya tampak mengembang seperti untayan tali. Selanjutnya waktu pedang tergentak, mirip dengan gerak burung kuntul yang tersentak kaget, lincahnya seperti naga bermain. Gerakannya menimbulkan angin dingin yang menderu-deru ningga bungai sama bertaburan jatuh terbawanya benar-benar hebat, indah dan mempersonakan. Yak BWE bertepuk tangan memujinya dan mulutnya segera mendeklamasikan syair tufu yang menyanjung puji keindahan ilmu pedang lisip jinimau itu. Chu Koeng menghentikan permainannya. Dengan setengah girang, setengah heilmen, ia berseru, HMM pedang suciku, mungkin dapat disejajarkan dengan syair pujian itu. Tetapi aku, mana bisa memadai. Aku belum pernah melihat permainan pedang sucimu. Tapi menyaksikan permainanmu tadi saja, mataku sudah berkunang-kunang dan semangatku terasa terbang yak BWE tertawa. Mulutmu itu hanya pandai merangkai kata-kata untuk menyenangkan hati orang saja. Koko mengatakan, permainan pedangmu itulah baru tepat disebut sakti. Aku sudah mengunjuk permainan jelek, masakah kau masih tak mau memberi pelajaran Chu Koeng mengomel? Yak BWE juga terpikat semangatnya. Sebenarnya ia pun ingin mengunjukkan kepandaian. Katanya, sebenarnya tak ingin aku mengunjukkan diri, tapi khawatir mulutmu yang lancip itu akan berhamburan, maka terpaksa aku akan menuruti juga. Nona Toko, biarlah ku beri jurus umpan padamu, tapi harap kau menaruh kasihan. Aku mempunyai care bermain yang baru. Kita masing-masing berdiri tiga tombak jauhnya, kemudian saling melontarkan serangan. Dengan begitu dia dapat menghindari salah melukai. Kita boleh keluarkan seluruh kepandaian masing-masing. Nah, bagaimana kata Chu Koeng Yak BWE tahu kalau Nona itu masih menguatirkan dirinya yang baru saja sembuh? Diam-diam Yak BWE berterima kasih akan Nona yang bijaksana itu. Ya, silahkan memulai lebih dulu, katanya. Sebagai tuan rumah, Tokoeng tak mau sungkan lagi. Segera ia lancarkan jurus giyoklitosoh atau bidadari lemparkan tali. Untuk itu Yak BWE menyambut dengan jurus Toto Poli atau lemparkan buah to membalas buah pir. Ah, su to ako, kau terlalu banyak peradatan. Jangan sungkanlah, seru Tu Koeng tertawa. Memang jurus Toto Poli itu mengandung maksud mengaturkan terima kasih atas kebaikan tuan rumah dan menyatakan hendak membalas budi. Kini Tokoeng kisarkan langkah dan menderu-derulah pedangnya. Sikapnya itu mirip dengan orang yang bertempur secara merapat dan jurus yang dilancarkan itu adalah jurus serangan yang lihai untuk melukai musuh. Ganas betul seru Yak BWE dengan tertawa. Ia pun mengisai ke samping dan bolang-balingkan pedangnya. Sekali seng ujung kaki berputar, ia kembali ke tempatnya yang semula. Bagus-bagus, indah benar tangisanmu itu Tokoeng berteriak memuji. Keduanya dengan tetap terpisah pada jarak tiga tombak, saling serang-menyerang. Keduanya sama mengeluarkan jurus-jurus permainan pedang yang istimewa. Sekalipun terpisah jauh tapi mereka sama bermain dengan sungguh, seperti orang yang sedang bertempur mati-matian. Dan justru karena terpisah itu keindahan gerak permainan mereka dapat kelihatan dengan jelas. Dalam sekejap saja mereka sudah bertempur sampai tiga puluh jurus. Yak BWE merasa heran demi melihat wajah Tokoeng seperti sedang melamun. Pikirnya, saat ini sudah menginjak detik-detik yang meruncing. Mengapa ia tak pusatkan perhatian dan seperti orang melamun? Awas, serangan ini cepat ia membentak. Pedang cengkong kiam digulatkan ke udara. Begitu ujungnya tergetar, sinar pedang segera berubah menjadi berkuntum-kuntum rangkaian bunga. Jurus itu disebut hutkong boh ciau, sinar Buddha memancar luas. Jurus ini merupakan jurus yang paling lihai dari ajaran ilmu pedang Biao Hui sini. Tok Koeng tersentak kaget. Ia mundur sampai tiga langkah. Tiba-tiba ia berseru, hati-hati serangan ini. Tubuhnya melambung ke udara, pedangnya berkembang menjadi sebuah lingkaran untuk mengurung tubuh yak BWE. Ilmu pedang yang indah mulut yak BWE meluncur pujian, tubuhnya pun berdiri tegak. Ia ganti permainannya dengan jurus Tiautianit Kat Hiang atau menghadap ke langit dengan sebatang dupa. Untuk itu tubuhnya pun turut berputar-putar. Tok Koeng melayang ke tanah lagi. Kini keduanya tegak, berhadapan. Pedang masing-masing saling ditudingkan tapi tidak melanjutkan serangannya lagi. Kiranya sampai pada babak itu, apabila dalam pertempuran sesungguhnya, pedang mereka tentu saling menempel dan disitulah pertandingan adu luekang dimulai. Barang siapa yang luekangnya lebih unggul, dialah yang menang sebaliknya barang siapa yang coa berusaha merubah gerakannya, ia tentu akan menderita. Ilmu pedang Kong Santo Anio, benar-benar tak bernama kosong. Aku sungguh kagum dan rela menyerah kalah, kata yak BWE. Mana bisa. Kau seorang lelaki, dalam hal tenapa tentu lebih kuat dari aku. Jika dalam hal pertempuran yang sesungguhnya, kalau sudah mencapai babak seperti ini, akulah yang seharusnya kalah, sahut Toko In keduanya segera sama menyimpan pedangnya. Tiba-tiba Toko In bertanya, Su, Toko, siapa suhumu itu? Yak BWE terkesiap, sahutnya, pelajaranku tak becus, malu aku untuk mengatakan nama suhuku. Su, Toko, ada sesuatu hal yang menjadi keherananku, kata Toko In dalam haapatannya yak BWE. Konon kabarnya Biao Hui sini itu tak mau menerima murid lelaki, mengapa beliau mau melanggar pantangan itu, kata Toko In diam-diam yak BWE terperanjat sekali. Kini ia baru insaf bahwa Toko In telah mengetahui aliran sumber perguruannya. Diam-diam ia menyesali dirinya sendiri, ah, benar-benar limbung aku ini. Ia adalah anak murid Kong Santo Anio, sudah tentu ahli dalam ilmu pedang. Mengapa tadi aku sampai terlepas mengeluarkan permainan pedang sehingga ia dapat mengetahuinya? Setelah memutar rotak sebentar, dengan tertawa meringis ia berkata, Nona Toko, matamu itu sungguh jeli sekali. Kalau begitu mungkin sekali permainan pedangku tadi adalah berasal dari ajaran Biao Hui sini. Keheranan Toko In makin menjadi-jadi. Tanyanya, aneh sekali ucapanmu itu. Masa kan kau tak tahu sendiri ilmu pedang apa yang kau mainkan tadi? Yak BWE tetap tertawa, ya, terus terang saja ku beritahukan padamu bahwa ilmu pedangku itu ku peroleh dari seorang wanita, tetapi bukan Biao Hui sini. Siapakah wanita itu desaksi darah? Cici misanku yang bernama Sipinio, jawab yak BWE. Dalam ini ia memang tidak berdusa 100%. Nima lebih tua 2 tahun darinya dan lebih dahulu yang belajar pada Biao Hui sini. Ilmu pedang yak BWE sebagian besar Nio yang mengajarkan. Karena Nio sering berkelana di dunia Kang Ou maka meskipun belum pernah berjumpa tapi Toko In mendengar juga akan namanya. Tau ia pula bahwa Nima itu anak murid Biao Hui sini. Oh, kiranya kau ini adik misan dari Sipinio. Ah, tak heran kiranya, kata darah itu dengan tiba-tiba nadanya berubah tawar, hatinya kecewa dan sikapnya berubah tak wajar. Aku adik misannya yang jauh urutannya. Sejak masih kecil-kecil ayah bundaku meninggal, maka aku lantas tinggal pada keluarganya belajar ilmu surat. Setempo Piao Chi, taci besar, itu mengajak aku berlatih ilmu pedang. Aku menyaksikan dari samping saja, tapi lama-kelamaan aku pun bisa juga. Pernah Piao Chi mengatakan bahwa pelajarannya ilmu pedang itu didapatinya dari seorang rahib tua. Tetapi aku tak tahu kalau rahib tua itu ternyata adalah Biao Hui sini adanya, yak BWM menjelaskan. Dingin-dingin sidara berkata, baik benar, Piao Chi mu itu kepadamu. Ia sampai berani mengajarkan ilmu pedang padamu di luar Tau Subonya. Kabarnya Piao Chi mu itu adalah puteri dari seorang Chiang Kun. Tentunya kau enak tinggal di tempat kediamannya, mengapa tega meninggalkannya? Aku tak ingin selama hidupku menjadi benalu, mengandalkan orang. Itulah makanya aku meninggalkah rumah keluarga sip dan berkelana. Tak berapa lama aku berkenalan dengan Tobak dari Kim Kenya. Ku tahu bahwa pemimpin Kim Kenya itu tiap molek itu bukan penyambun biasa. Lalu aku masuk dalam perserikatan mereka, kata Yak BWE. Masih dengan ada tawar tokoing mengoloknya, kau mempunyai cita-cita tinggi, tapi tidakkah dengan berbuat begitu berarti kau sudah mengabaikan kebaikan Piao Chi mu? Sebenarnya Yak BWE hendak menggodanya lebih lanjut yaitu akan mengatakan sekali bahwa ia sudah bertunangan dengan ini mau tapi demi melihat mete si darah sudah mulai mengembang air mete, ia tinggal tunggu saatnya saja tentu akan hujan, menangis, ia merasa tidak sampai hati. Pikirnya, biarlah nanti kalau diam ku pergi dari sini, ku tinggalkan sepucuk surat untuk menjelaskan diriku yang asli, tapi kalau sekarang ku beritahukan siapa diriku ini, rasanya tak leluasa bagiku. Ah, harap Nona jangan memperolok diriku. Aku dengan Piao Chi adalah ibarat loyang dengan mas. Aku hanya seorang kacung, ia seorang putri Chiang Kun. Mana layak aku dituduh mengabaikan kebaikannya katanya. Dengan bantahan itu hati si darah agak longgar, katanya, sewaktu masih hidup, suhuku itu baik sekali hubungannya dengan Biao Hui Sin Mi, dua jurus paling akhir yang kau mainkan tadi adalah jurus yang dikeluarkan ketika mereka berdua saling menguji kepandaian. Hal itu ku dengar dari cerita suciku. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan Biao Hui Sin Mi. Oh, makanya tadi kau tampak melamun, kiranya aku dengan suhunya masih ada sedikit ikatan demikian katayak BWE. Tok Koing berkata pula, Suto Ako, jika kelak ada kesempatan, ingin sekali aku berkenalan dengan Biao Cimu itu. Ah, betapa senangnya melihat seorang jelita yang memiliki ilmu pedang yang sakti. Dalam berkata-kata itu nada si darah terdengar risau, beberapa butir air mati menetes turun. Yak BWE tahu bahwa si darah itu mengandung hati cemburu. Diam-diam ia merasa geli. Tiba-tiba seorang bujang perempuan datang setelah memberi hormat kepada Tok Koing dan Yak BWE, Lalu, melapor, ada seorang tetamu datang. Kongcu minta Syo Chia dan Su Siang Kong suka keluar menyambutnya. Diam-diam, Yak BWE merasa heran. Dan Tok Koing lantas menanyakan siapakah tetamu itu. Seorang lelaki yang bertubuh kekar. Kongcu memanggilnya Lu Tai Hiap, sahut si bujang. Al, tak peduli siapa, asal orang Kang Ngong tentu disebut Tai Hiap atau Siow Hiap. Tok Koing tertawa, Suto Ako, mari kita melihat-lihat Tai Hiap itu bagaimana orangnya. Kalau iya, Tok Ko, suruh adiknya turut menyambut tetamunya, itu sih tak mengapa. Tapi mengapa juga minta aku ikut menyambutnya. Rasanya aku tidak kenal dengan orang Syo Lu itu, pikir Yak BWE. Rupanya Tok Koing tahu apa yang dipikirkan Yak BWE. Ujarnya, Koko itu seorang yang cermat. Kalau ia minta kau keluar menemui tetamu itu, rasanya tentu tak apa-apa. Bermula Yak BWE Enggan pergi, tapi mendengar penjelasan sidara itu, ia merasa kalau tak ikut tentu bisa menimbulkan kecurigaan cuan rumah. Apa boleh buat terpaksa ia pun segera ikut keluar. Di ruangan tetamu tampak Toko sedang menemani seorang lelaki pertengahan umur. Begitu tampak Toko Ing dan Yak BWE datang buru-buru ia berbangkit. Ini adalah tokoh termasyur di dunia Kang Ong, Shin Chian Chiu Lu Hang Jun Tai Hiap. Dan ini adalah Su Cheng Tutu Ako dan adikku Toko Ing, Toko memperkenalkan mereka satu sama lain. In Muai, pendekar wanita Lu Hang Chiu yang kau kagumi itu, ialah adik perempuan dari Lu Tai Hiap ini, kata Toko lebih lanjut. Ah, aku sungguh tak berani menerima pujian setinggi itu. Kalian berdua kakak beradik barulah pantas disebut sepasang pendekar yang dikagumi orang, buru-buru Lu Hang Jun merendah. Oh, kiranya Shin Chian Chiu Lu Hang Jun pantaslah kalau mendapat kehormatan disebut Hiap, pendekar. Hanya saja sorot matanya itu sungguh memuakan orang, diam-diam Toko Ing membatin. Ya, memang tak salah sidara mengatakan sang tetamu tidak sopan. Tapi siapakah orangnya yang terkesiap melihat kecantikan sidara itu? Pun tak terkecuali dengan Shin Chian Chiu Lu Hang Jun. Sampai dua kali memandang lekat-lekat pada Toko Ing waktu sidara melirik kepadanya, buru-buru dia membetulkan tempat duduknya lagi. Lain Toko Ing lain penerimaan Yak BWE. Kalau sidara tak senang akan sikap si tetamu, adalah Yak BWE terperanjat melihat siapa yang datang itu. Pikirnya, ah, kiranya dia itu engkoh dari Lu Hang Jiu. Selaka, aku pernah berkelahi dengan adiknya, entah apakah engkohnya ini sudah mengetahui atau belum. Atau mungkinkah ia sudah mengetahui jejaku, lalu suruh Toko minta aku supaya keluar menemuinya. Mengapa Leng Moai, adikmu, tak ikut serta tanya Toko Ing pada tetamunya? Memang biasanya kakak beradik Shilu itu selalu bersama kemana mereka pergi. Itulah sebabnya maka Toko Ing menanyakannya. Justru kepergianku kali ini ialah karena hendak mencari adikku itu jawab Lu Hang Jun. Mendengar jawaban itu, legalah hati Yak BWE. Nyata Hang Jun itu belum bertemu dengan haegan adiknya. Sayang, tak bisa berjumpa dengan Cici Hang Jiu, kata Toko Ing bulan yang lalu dia hadir dalam pertemuan orang gagah di gunung Kim Kenya, tapi kabarnya pada waktu itu tentara negeri mengadakan serangan besar-besaran. Itulah sebabnya aku menjadi khawatir, menerangkan Hang Jiu. Ha, kebenaran sekali suatu aku ini seorang hohan dari Kim Kenya juga, seru Toko Oh, kiranya ia ingin mencari keterangan tentang adiknya kepadaku, pikir Yak BWE. Suruh-suruh ia berkata, aku hanya seorang kerocok Kim Kenya. Lu liap seorang tetamu terhormat, mana aku berharga untuk melayaninya. Yang dapat ku saksikan hanyalah nonalu itu sering bersama-sama Tuan Hiksia. Ya, benar. Ia berjumpa dengan Tuan Xiao Hiap di kota Tongkuan. Karena ia membantu sedikit kerepotan Tuan Xiao Hiap, maka Tuan Xiao Hiap telah mengajaknya pergi ke Kim Kenya, sahut Hang Jun. Turut keterangan suatu aku tadi, Tiat Molek, Shin Tian Hiong. Tuan Hiksia dan beberapa pemimpin Kim Kenya telah berhasil meloloskan diri. Menilik hal itu rasanya Nci Hang Chiu tentu juga telah lolos, kata Toko Ing tapi kesimpulan darah itu telah disambut dengan buah tertawaan dari Seng Neng Koh. Salahkah omonganku tadi sudah tentu Toko Ing heran dan bertanya. Ha, ha, lu to aku bukan hendak mencari keterangan, sebaliknya ia malah hendak memberi khabar pada kita, kata Toko Ai. Tapi, kabar apa tanya Toko Ing dia telah bertemu dengan Tiat Molek dan Bose Kiat, sahut Toko Kejut Yak Bwe bukan Kepalang. Kalau ia sudah bertemu dengan mereka berdua, berarti tentu sudah mengetahui. Rahasiaku. Apakah kedua orang itu minta tolong padanya untuk mencari aku pikirnya? Tapi ia sekarang sudah terlanjur menyaruh jadi anak buah Kim Kenya. Maka terpaksa ia kuatkan urat syarafnya dan berkata, oh, bagus-bagus. Aku yang tertinggal dari barisan ini, ku ingin sekali mengetahui tempat tinggal Tiat Ceau, agar lekas-lekas dapat menggabungkan diri. Apakah Tiat Cecu memberitahukan pada Lutai Hiap? Benar, aku bersahabat baik dengan Tiat Molek, tapi aku ini bukan orang Lok Lim. Kemana pergi mereka, tak leluasa bagiku untuk menanyakannya, katanya. Dalam pada itu timbul kecurigaannya terhadap Yak Bwe, aneh, dia seorang taubak dari Kim Kenya, mengapa tak mengerti sama sekali akan pantangan kaum Lok Lim. Tapi segera ia melanjutkan ceritanya, setelah berjumpa dengan mereka, barulah ku ketahui bahwa adikku tak kurang suatu apa. Itu sudah cukup melegakan hatiku. Tentang lain-lain urusan, aku tak punya banyak waktu untuk menanyakan. Tetapi ada sebuah berita yang boleh ku sampaikan pada soto aku, bahwa sekalipun markas Kim Kenya pecah, namun kerugian jiwa anak buahnya tak seberapa besar. Pernahkah luto aku bertemu dengan Hiksia? Tiba-tiba tokoh mengajukan pertanyaan. Memang walaupun belum lama muncul di dunia Kang O, tapi nama Tuan Hiksia itu sudah cukup tenar, ia boleh dikata menjadi buah bibir tiap orang Lok Lim. Dalam hubungan itulah maka tokoh mengajukan pertanyaannya. Belum pernah. Konon kabarnya ia sedang mencari bakal istrinya, Sahut Hang Jun. Siapakah calon istrinya itu? Tanya tokoh mengajukan. Memang rasanya kalian tentu tak berakal menduga bahwa bakal istrinya itu adalah puteri dari Siko. Chiatosu dari Locu, jawab Long Jun dengan tertawa. Ya, memang di luar dugaan. Tuan Hiksia adalah seorang Lok Lim. Mengapa bisa tersangkut dalam perkawinan semacam itu? Kata tokoh ing dengan heran. Kabarnya nona itu bukan anak sesungguhnya dari Siko. Dahulu ayah bunda nona itu bersahabat baik dengan orang tua Tuan Hiksia, maka mereka menetapkan perjodohan anak-anak mereka. Nona itu sudah tinggalkan rumah Siko dan berkelana di dunia Kang O. Turut cerita Tiat Molek, tali perjodohan kedua anak muda itu mengalami kejadian yang mengherankan. Ya, jika hendak diceritakan satu hari satu malam rasanya takkan habis. Karena waktu itu tak mempunyai banyak waktu, jadi aku pun tak mendengarkan dengan jelas, menerangkan lu Hang Jun. Sejak awal, yak BWM menjublek saja dengan perasaan kebat-kebit. Demi Hang Jun sudah mengakhiri keterangannya, barulah ia longgar napasnya. Pikirnya, ya, ketika aku ribut-ribut dengan Hiksia, telah meremit adiknya, Lu Hang Chiu. Rupanya Tiatto Ako dan Sekiat Sungkan menceritakan kepadanya. Hiksia mencari aku? Hektometer, apakah hal itu bukan alasan kosong agar ia dapat meninggalkan rombongan supaya dapat menemani Lu Hang Chiu? Hektometer, bukan sekali dua Hiksia selalu menghina aku. Taruh kata ia sadar dan menyesali kehilapannya, aku pun tak sudi menghiraukannya lagi demikian pikirnya pula. Namun dalam hatinya sebenarnya ia mengharap agar benar-benar Tuan Hiksia itu sedang mencarinya. Kedua saudara Toko dan kedua saudara Lu merupakan dua pasang kakak beradik yang terkenal di dunia Kang O. Satu sama lain saling mengagumi. Sebenarnya pertemuan dua pasang pendekar kakak beradik itu akan mengembirakan. Sekali, tetapi sayang Lu Hang Chiu tak ikut serta. Namun hal itu tak mengurangi kegembiraan mereka. Rupanya Toko cocok sekali dengan Hang Jun. Mereka berbicara dengan asik sekali. Masih ada sebuah soal lain yang bagus-bagus sekali untuk kalian bertiga dengarkan. Soal itu timbul dari soal perkawinan Tuan Hiksia, kata Hang Jun. Kembali yak BWE terkesiap, dan bertanya. Bukankah tadi telah kukatakan tentang cerita Tiat Molek mengenai pernikahan Tuan Hiksia itu? Pada waktu itu tiba-tiba Tiat Molek berhenti bercerita. Ini bukan karena panjangnya cerita yang dibawakan itu, pun karena ia sedang memikirkan suatu hal lain. Hal itu ia minta tolong akan bantuanku. Dengan mereka aku hanya berbicara selama dua jam. Kawatir waktunya tak cukup, maka Tiat Molek terpaksa menunda cerita tentang Tuan Hiksia dan mengganti dengan lain cerita yaitu tentang pernikahan dari seorang lain lagi. Ternyata Tok Koing itu gemar sekali mengetahui tentang urusan pernikahan orang. Maka cepat-cepat ia menanya, urusan pernikahan siapakah yang hendak dimintakan bantuan pada Lutai Hian itu? Bo Sekiat Sahut Hang Jun. Hal itu tak kurang menariknya. Ya, entah bagaimana secara kebetulan terdapat persamaan dengan pernikahan Tuan Hiksia. Gadis yang menjadi idaman Sekiat itu juga puteri dari seorang Ciyang Kun Kerajaan. Walaupun kedudukan Ciyang Kun itu tidak setinggi Sekciat Tosu, tetapi juga tak seberapa terpautnya. Ha, Luto Ako, jangan main teka teki, terangkanlah siapakah gadis itu. Kata Tok Koing ini alah puteri dari Sip Hang, berpangkat Tins Yusu dari Pok Ong Teng. Dalam dunia Kang Ong Nama Nona itu sudah tidak asing lagi, yaitu Sipin Niu. Meskipun Sipin Niu mau itu puteri seorang Ciyang Kun tapi ia lebih banyak berkelana di luaran, jadi juga termasuk golongan puteri Kang Ong, sepadan dengan diri Bo Sekiat, kata Tok Ko U. Tetapi bagaimanapun kenyataannya itu puteri seorang Ciyang Kun dan Sekiat kuatir kalau Ciyang Kun itu tak menyetujui pernikahan putrinya. Mendiang ayahku bersahabat baik dengan Sip Ciyang Kun, malah pernah berbuat suatu kebaikan kepada Ciyang Kun itu. Tiat Molek tahu akan hal itu, maka ia lantas dapat akal, minta tolong aku supaya menjadi perantaranya. Coba kalian pikir, bukankah hal itu cukup menarik tanya Hang Jun. Hebat, sungguh menarik sekali entah apa sebabnya Tok Koing serentak berseru girang. Hai mengapa kau begitu kegirangan atas pernikahan orang lain Tok Ko menjadi heranan melihat sikap adiknya yang kurang layak itu. Sudah tentu ia tak mengetahui bahwa di dalam Taman Bunga tadi, adiknya itu telah minum cuka alias cemburu kepada si Pinio. Ya, memang darah itu tak mengetahui bahwa dirinya dibohongi oleh Yak Bwe yang begitu lihai merangkai cerita. Ia cemburu pada Inio yang diduganya tentu ada hubungan dengan Yak Bwe. Bahwa ternyata kekasih Inio itu adalah Sekiat, sudah tentu membuat Tok Koing girang setengah mati. Harapannya untuk merebut kekasih pemuda cakap Yak Bwe menjadi besar. Menarik sih, cukup menarik. Tetapi akulah yang runyam. Pertama aku tak mempunyai pengalaman menjadi comblang. Keduakah, sejak mendiang ayah menutup mati aku berdua dengan adikku berkelana di dunia kangung? Setitik pun tidak ada minatku untuk menginjak lantai gedung kaum pembesar lagi. Dengan begitu hubungan kami dengan keluarga Sip sebenarnya sudah lama terputus, kata Hang Jun. Tok Koing buru-buru menganjurkan, ah, lu to aku, itu adalah suatu perbuatan mulia. Sekalipun menghadapi rintangan kiranya tak seharusnya kau mundur. Ah, memangnya tidak sukar. Paling banyak hanya gagal sebagai comblang saja, sahut lu Hang Jun. Tok Ko utertawa. Ing muai, dalam urusan pernikahan itu rupanya kau begitu ngotot seperti tiat molek dan bos sekiat sendiri. Tiba-tiba Tok Koing teringat sesuatu, serunya, hai, su to aku, kau adalah adik misan Sipin Nio. Agar lu to aku mendapat sukses dalam tugasnya nanti, lebih baik kau ceritakan tentang kegemaran nonasib itu. Lu Hang Jun tertegun, ujarnya, kiranya su to aku itu adik misan dan Sipin Nio. Kalau begitu ku serahkan saja tugasku itu kepada su to aku. Bukankah itu lebih leluasa? Jangan begitu ah. Su to aku justru diam-diam tinggalkan rumah keluarga Sip, kalau pulang tentu kurang enak. Dan lagi ia pernah muda, jadi tak leluasa terhadap Sip Chiang Kun, cepat-cepat Tok Koing menyanggupi. Ia lalu menuturkan cerita yang dirangkai oleh Yak Bwe di dalam taman bunga tadi. Kiranya darah itu mempunyai maksud tertentu. Sebelum pernikahan Sipin Nio berlangsung dengan sekiat, ia tak menghendaki pemuda Yak Bwe itu bertemu dengan In Nio. Habis mendengar penuturan Tok Koing, timbulah rasa curiga dalam hati Hang Jun. Tetapi ia tak mau mengatakan. Hanya saja matanya selalu memperhatikan gerak-gerik Yak Bwe. Karena khawatir rahasianya akan ketawan buru-buru Yak Bwe memutuskan Ocehan Tok Koing, ujarnya, Sip Yaopahku itu seorang yang lapang dada, perangai pun penurut. Jika berhadapan padanya, lebih baik jangan mengajukan tentang urusan pernikahan itu lebih dahulu. Tetapi banyak-banyaklah menceritakan tentang perbuatan mulia dari bos sekiat selama ini. Setelah Sip Yaopah mempunyai kesan baik, barulah kau bicarakan urusan selanjutnya. Ah, Tiat Molek juga menasehati aku begitu. Malah ia menambahkan, bahwa Sip Hang itu seorang yang setia akan budi dan perbuatan mulia. Mendiang ayahku pernah melepas budi padanya, dirasa tentu ia suka mendengarkan kata-kataku, kata Hang Jun. Bagus-bagus, kalau begitu lekaslah laksanakan tugas itu seru Tok Koing Ai, mengapa kau mendesak orang begitu macam? Untung lu to aku itu bukan orang yang sempit dada, kalau tidak tentu ia mengirakah seperti hendak mengusirnya, Tok Ko menegur seng adik. Ah, memang sudah lama mengobrol di sini sudah seharusnya aku pergi, kata Hang Jun. Mendapat teguran seng koko. Tok Koing merasa tak enak. Buru-buru ia mencegahnya, lu to aku, mendengar kata-kataku tadi kau lintas mau pergi. Bukankah itu menandakan kau sempit dada? Duduklah sebentar lagi dan ceritakanlah kepada kami tentang beberapa peristiwa yang menarik di dunia Kang Ou. Semula Tok Koing tak menyukai Hang Jun malah ia merasa jemuh melihat sikap anak muda yang pelintat-pelintut suka melirik muka orang lain. Tapi setelah mengetahui Hang Jun hendak menjadi perantara dalam pernikahan sekiat ini, sikapnya lantas berubah seratus derajat. Dari tak suka menjadi suka. Sebaliknya melihat sikap yang manis dari darah itu, entah bagaimana, nyamanlah rasanya perasaan Hang Jun. Sungkan juga ia untuk pergi dan terpaksa duduk lagi. Masih ada lagi sebuah berita. Kabarnya setelah palang ketianan, Chin Xiang, itu panglima dari pasukan Gilim Kun juga. Berniat hendak mengadakan Eng Hiong Hwe. Katanya niatnya itu timbul setelah ia mengetahui tentang pertemuan orang gagah di Gunung Kim Kenya. Rencananya itu mengandung maksud untuk menampung sekalian orang gagah dalam dunia Kang Ou agar jangan sampai terjerumus dalam kalangan Lok Lim, kata Hang Jun. Sekarang ini kekuasaan berada di dalam tangan para panglima daerah. Kerajaan dalam keadaan gelap. Bagi kaum Kang Ou yang menjunjung cita-cita luhur, suka rasanya mau bekerja untuk kerajaan, demikian Tok Ou memberi pandangannya. Mungkin tidak demikian kenyataannya. Turut pendapatku, kini kaum persilatan dapat digolongkan dalam empat kategori, golongan. Pertama, golongan Ceng Pei yang bercita-cita luhur. Golongan ini pun masih dapat dibagi menjadi tiga kelas, kesatu, yang tak mau bekerja untuk kerajaan dan benci kepada sepak terjang kaum panglima daerah. Karena hal itu mereka terpaksa masuk dalam Lok Lim menjadi penyamun. Dalam nal itu, Tiat Molek dan Bosekiat adalah contohnya. Kedua ialah kaum Yeuhiap, pendekar Kelana, dalam dunia Kang Ou. Misalnya, kalau dulu, ialah mendiang toan kui cintai hiap dan kalau sekarang ialah pengemis sakti wigwat, gonggong ji yang termasyur itu dapat dimasukkan dalam kelas ini. Tanda petik. Bukankah gonggong ji itu sudah berganti haluan dari jahat menuju ke jalan yang lurus tokoing menyeletuk? Gonggong ji adalah suheng dari toan hiksia. Perangai orang itu memang aneh sekali. Juga sepak terjangnya dahulu itu bukan termasuk jahat, melainkan di tengah-tengah antara jahat dan baik. Terima kasih. Terima kasih.